Intro Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang pengujian Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diajukan oleh Muhammad Hafiz yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dikarenakan berlakunya pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan antara lain yaitu penggunaan ITOL Pada sidang perbaikan permohonan kali ini pemohon mengatakan bahwa telah memperbaiki permohonannya dengan lebih memperjelas pokok permohonannya sesuai dengan nasihat hakim pada waktu lalu Dalam permohonannya, Muhammad Hafiz pemohon mendalilkan ketentuan tersebut hanya mengatur hak untuk memilih serta mendapatkan barang dan atau jasa tanpa diberikan hak untuk memilih cara melakukan pembayaran atas barang dan atau jasa yang tidak dimiliki dan atau digunakan Menurut pemohon, ketiadaan hak tersebut berakibat pelaku usaha dapat secara subunan-unan menentukan sendiri cara pembayaran atas barang atau jasa yang ditawarkannya Pemohon mengalami hal tersebut akibat adanya melakukan pembayaran menggunakan uang elektronik dan menolak pembayaran langsung atau tunai dari konsumen yang menggunakan uang kertas atau logam sebagai alat pembayaran yang sah sebagaimana dimaksud Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang mata uang Panjirawan Hamdi, MKTV News, Malapurga